Al-Fatihah 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 Karena oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua bulan Zul Hijjah ini Sepuluh hari pertamanya Ini juga istri mewah Kita misalkan baca dalam surah Al-Fajr Wal-Fajri Walayalin Asyir Sepuluh hari disini Sepuluh malam disini Menurut para alih tafsir adalah Sepuluh hari pertama bulan Zul Hijjah Jadi sepuluh hari pertama Pada bulan Zul Hijjah Ini merupakan istimewa Pesan Rasulullah S.A.W Fa'aksirufihin tahlil Wa takbiri wa tahmin Perbanyaklah pada hari-hari itu Kita membaca tahlil La ilaha illallah Kemudian membaca takbir Dan juga membaca tahmin Yang kita biasa pakai semuanya Dirangkum dengan kalimat Takbiran Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Wallahu akbar Allahu akbar Walillah Ilham Jadi kalimat takbir ini Perintah dari Rasulullah S.A.W Bahkan ada seorang sahabat Yang memang ketika pas awal Zul Hijjah Ini keluar ke pasar Beliau mengucapkan kalimat takbir Kemudian diikuti oleh sahabat yang lainnya Mengingatkan bahwasannya Bulan Zul Hijjah sudah masuk Perbanyak zikir Apapun yang bisa kita lakukan Dan kita baca pada saat itu Kemudian yang ketiga Pada bulan Zul Hijjah Juga nanti kita akan melaksanakan ibadah puasa Puasa sunnah memang Puasa apa? Arofah Yang nanti kalau misalkan orang-orang yang melaksanakan Ini melaksanakan manasik haji Ini melaksanakan wukuf Puncak daripada ibadah haji Karena bagi yang melaksanakan wukuf di Padang Arofah Orang yang melaksanakan ibadah haji Ini adalah rukunnya ibadah haji Bahkan wukuf ini merupakan barometer Seseorang ini sudah melaksanakan haji Atau apa? Tidak Jangan heran nanti ya Kalau kita melaksanakan wukuf itu Yang sakit aja Dibawa Amu inpusan-inpusannya Didorong-dorong Ya mungkin Pak Haji pernah lihat lah begitu ya Di wukuf Arofah itu Masya Allah Karena memang kata Rasulullah Al-Hajjuh Arofah Haji itu puncaknya adalah Pelaksanaan wukuf di Padang Arofah Masya Allah Luar biasa nih Pak Kita yang barangkali tidak melaksanakan Manasik haji pada tahun ini Ada kesempatan Ikhwat Al-Iman Melaksanakan puasa Arofah Di negeri kita masing-masing Di tempat-tempat kita masing-masing Jangan berkecil Hati Atau bahkan kalau misalkan Kita mencari pahala haji dan umroh Pak Tidak mesti nunggu satu tahun Kita melaksanakan haji dan umroh Bahkan bisa kita lakukan setiap Hari Siapa orang yang solat subuhnya berjamaah Kemudian dia duduk dan berzikir mengingat Allah SWT Sampai terbit matahari Ditutup dengan solat sunnah dua rokat Solat sunnah syuruk Maka baginya kata Rasulullah Pahala haji dan umroh Tamatan Tamatan Sempurna Sempurna Adil betul Pak agama kita Barangkali yang belum punya kesempatan Untuk menjadi temunya Allah SWT Dia bisa mencari pahala dan keberkahan Setiap pagi harinya Jadi agama ini bukan cuma sekedar untuk orang kaya Yang memiliki harta berlimpah bisa berangkat haji Yang hartanya pas-pasan aja berangkat haji Sekarang butuh waktu gak nunggunya Pak Berapa tahun nunggunya kita Kalau pas kita sekarang baru bayar ONH Aduh 20 tahun gitu ya Lama banget dah Tahun-tahun kemarin aja gitu 8 tahun 12 tahun begitu ya Sekarang udah sampai 20 tahun betul Sekalinya yang kita langsung berangkat tahun ini juga Haji apa biasanya Furoda Modalnya lumayan gak Pak Berapa duit Hah Wah coba itu Seharga rumah dimari Betul ya 400 jutaan bahkan 380 Masya Allah Itu pun terkadang mohon maaf Belum tentu berangkat Betul ya Belum tentu Berangkat Ada yang visanya gak turun Dan lain sebagainya Ujiannya emang begitu Masya Allah Ketika Arofah Kita disunahkan Berpuasa Istimewa betul nih hari Kata Rasulullah Seutama-utamanya hari Adalah hari Arofah Seutama-utamanya hari Hari Arofah Satu Hebatnya Arofah Yang kedua Kalau kita berpuasa sunah Pada hari Arofah Kita akan mendapatkan Bonus Dihapuskan dosa kita Selama dua tahun Satu tahun yang akan datang Satu tahun yang telah lalu Su'ilan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ansawmi Arofah Qala yukafiru sanatal madhiyah wal baqiyah Rasul pernah ditanya Tentang Hikmah Daripada puasa Arofah Kemudian Baginda Rasul menjawab Puasa Arofah Yang kita lakukan Akan menggugurkan Dosa yang satu tahun Telah lalu Satu tahun yang akan Datang Ditanya juga oleh Para sahabat Tentang puasa Asyuro Jawab Rasulullah Puasa Asyuro itu Qa'na yukafiru sanatal madhiyah Satu tahun yang akan datang Dihapuskan oleh puasa Asyuro Ditanya juga Rasulullah Tentang Yaumul Isnain Lalu bagaimana dengan Puasa hari Senin Wahai Rasulullah Hari Senin itu istimewa Kata Rasulullah Hari dimana Wulidtu fihi Wabu'istu fihi Wa unzila alayya fihi Hari Senin itu Hari dimana Saya dilahirkan Dimana saya Diangkat menjadi Nabi dan Rasul Dan dimana Saya mendapatkan Wah Yuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ini pada hari Senin Istimewa Pak Maka ikhwat al-iman Rahimah Hikmah yang kedua Ketika kita melaksanakan Puasa Arofah Insya Allah Pak Dosa dua tahun kita Akan dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Satu tahun yang Akan datang Satu tahun yang telah lalu Yang ketiga Hebatnya hari Arofah ini Ikhwat al-iman Istimewanya adalah Hari dimana Allah subhanahu wa ta'ala Banyak sekali Membebaskan Hamba-hambanya Dari neraka Ma min yawmin aksaro Min an yu'tikallah Fihi abdan Min yawmi arofah Kata Rasulullah S.A.W Tidaklah ada satu hari Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Banyak sekali Membebaskan Hamba-hambanya Dari neraka Kecuali pada hari Arofah Hebat gak Yang sedang Melaksanakan Ibadah haji Manasik haji Luar biasa Kita disini Melaksanakan taat Dengan menjalankan Puasa sunnah Arofah Pun sama Ikhwat al-iman Kita mendapatkan Anugerah Mudah-mudahan Diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari Neraka Yang keempat Hebatnya hari Arofah itu Kalau kita berpuasa Di dalamnya Dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari neraka Selama 70 tahun Perjalanan Masya Allah Tidaklah satu hari Seorang hamba Yang dia berpuasa Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wajahnya Dari neraka Selama 70 tahun Perjalanan Masya Allah Jadi udah mulai Kita bulletin Arofah kapan kira-kira Tanggal berapa pak Tanggal di kitanya Jangan sibuk Ini kapan kita melaksanakan Ibadah puasanya Kadang kan suka beda tuh Ya Indonesia sama Saudi Pokoknya kita ngikutin Yang banyakan aja dah Kata negara kita Tanggal satu Tanggal satu Misal ini pak Ya Biar serempak aja Karena perbedaan Waktu dan lain sebagainya Banyak faktornya yang menjadikan kita Selalu berbeda dengan Saudinya Ada yang simple Ustaz yang punya padang aropah Kan di Saudi Berarti ngikutin dia aja Waktunya Monggo Ya Kita mah disini kan Rada jauh Berarti kan berjarak Waktunya Monggo Yang penting mah puas Masalah urusan Masalah urusan nanti Itu pahalanya Itu bukan urusan kita Yang penting ada yang tanggung jawab aja Selesai gak Iya Ada yang bilang tanggal satu Tanggal dua Terserah udah Kita milih yang mana Yang paling deket Yang paling enak Itu yang kita pake Begitu Setuju Setuju Nah gitu Kemudian Nah di dalam Bulan Zulijjah Juga ada pelaksanaan Manasik Haji Ini yang luar biasa Kalau kita membahas Manasik haji mah Insyaallah Udah faham semua Karena sering barangkali Dibahas oleh guru-guru kita Hikmah dari pelaksanaan Ibadah haji Kira-kira apa Yang bisa kita ambil hikmahnya Yang kemudian Ini bisa kita amalkan Kita praktekan Dalam kehidupan Keseharian kita Karena praktek Daripada Manasik haji Begitu luar biasa Mengandung hikmahnya Banyak Salah satunya Dari beberapa hikmah Yang akan kita bahas Adalah Di dalam Manasik haji Ini kita banyak Sekali nanti Menapak tilas Bagaimana Seorang hamba Nabiullah Ibrahim S.A.W Beserta keluarganya Kita akan belajar Dari beliau Semuatu Kita belajar Dari Nabi Ibrahim S.A.W Nabi Ibrahim Ini Nabi yang sangat Cerdas Cerdas gak Pak Nabi Ibrahim Kita bisa baca Dalam surah Al-Baqarah Ayat 258 Ketika Nabi Ibrahim Berdebat dengan Seorang Raja Kalau menurut Para ahli Tafsir ini Raja Namrud Apa kata Nabi Ibrahim Ketika Ketika diceritakan Raja Panggil Panggil tahanan Panggil tahanan Dua Yang satu Dieksekusi Yang satu Dibiarkan Tuh buktinya Satu bisa saya bunuh Saya matikan Yang satunya Saya hidupkan Oke Hebatnya Nabi Ibrahim Bilang lagi Kemudian Nabi Ibrahim Berkata lagi Coba Allah itu Bisa menerbitkan Matahari Dari Timur Coba Sekarang terbitin Dari Barat Pening Pola Namrud Nyatanya Enggak Lemah Sekali Berarti Namrud Dia mengaku Tuhan Ingin disembah Oleh rakyatnya Tapi Ternyata Dia kalah Berdebat Dengan Ibrahim Alayhi Salam Cerdasnya Nabi Ibrahim Alayhi Salam Wallahu Layah Dil Qawma Zalimin Kemudian Peristiwa Ketika Nabi Ibrahim Masih Muda Terkenal Nabi Ibrahim Berbeda Dengan Kebiasaan Masyarakatnya Yang menyembah Berhala Satu ketika Niban Namrud Keluar Daerahnya Negrinya Mengajak Seluruh Pengikutnya Ibrahim Alasannya Sakit Saya Enggak Ikut Ketika Semua orang Pergi Nabi Ibrahim Datangin Kuil Yang biasa Dijadikan Tempat Untuk Menyembah Berhala Semua Berhalanya Kan Dihancurkan Para Ahli Sejarah Mencatat Kurang Lebih Ada 72 Berhala Disesain Yang Gede Doang Kapak Yang Buat Ngancurin Berhala Digantungin Di leher Patung Datang Dipulang Namrud Dan juga Masyarakatnya Para Pengikutnya Melihat Kuilnya Berantakan Patung Patung Sesembahannya Hancur Marah Betul Ini Siapa Yang Ngancurin Patung Kita Ini Bisa Kita Baca Di dalam Quran Surat Al-Anbiya Dari Mulai Ayat 59 Terus Kebawah Masya Allah Sampai Nanti Ujung Nabi Ibrahim Dibakar Dan Adem Itu api Kunibar Dan Wassalam Alah Ibrahim Masya Allah Ketika Kita Hendak Menyampaikan Dakwah Pelajaran Dan Ibrahim Maka Kita Paling Tidak Harus Memiliki Kecerdasan Ada Teknik Dan Strategi Yang Harus Kita Bisa Nabi Ibrahim Kan Begitu Cerdasnya Ketika Ada Perbincangan Di antara Ibrahim Dengan Namrud Marah Ditanya Siapa Siapa Kira 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 Ngancurin Patung Kita Kata Orang Di antara Pengikutnya Namrud Ada Seorang Pemuda Yang Disebut Namanya Ibrahim Dia Saban Ali Nyelah Patung Kita Tuh 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 Panggil Akhirnya Disidang Nabi Ibrahim Aleyhis Salam Oleh Namrud Dan para Pengikutnya Ditanya Kamu Ngancurin Patung Ini Lihat Nuh Yang Paling Gede Dia Jawab Bukan Bukan Tapi Suruh Lihat Lihat Yang Paling Gede Kapaknya Aja Di Kalau Bahasa Balagohnya Ini Sebutannya At-Tauriyah Tauriyah Itu Kita Menyebutkan Satu Makna Yang Maknanya Kagak Jelas Ada Dua Makna Tapi Yang Dimaksud Oleh Pembicara Biasanya Makna Yang Paling Jauh Yang Makna Yang Kedua Orang Pahamnya Yang Pertama Pahamnya Yang Pertama Kalau Nunjuk Kesitu Berarti Dia Yang Ngerjain Betul Pak Tapi Yang Ngomong Ibrahim Kan Cuman Bilang Lihat Bukannya Nujuh Si patung Yang Paling Gede Betul Nabi Ibrahim Dua Kali Tauriyah Nanti Satu Lagi Ketika Sarah Sarah Ini Terkenal Cantik Betul Raja Demen Nama Sarah Ditangkep Pengawalnya Ditanya Ini Siapa Ini Ini Saudara Saya Kan Ketika Pas Dilepasin Dicolek Ibrahim Sama Bininya Bang Saya Kan Bini Abang Bukan Saudara Iya Bini Tapi Kan Diantara Yang Adil Disini Engkau Adalah Saudaraku Seim Seiman Bukan Saudara Kan Saudara Satu Akidah Yang Dengar Pak Kalimat Saudara Paham Apa Coba Ya Ibrahim Bisa Abang Bisa Adek Kalau Ada Orang Disukain Raja Kira Abang Adek Dihormati Enggak Dihormati Berkah Berkahnya Punya Saudara Anak Yang Cakep Betul Gampang Gampang Banget Naik Tingkat Alhamdulillah Betul Ya Hebatnya Nabi Ibrahim Kita Bisa Belajar Nggak Bohong Tapi Maksudnya Yang Lain Orang Pahamnya Kalau Saudara Itu Pasti Saudaranya Tapi Yang dimaksud Nabi Ibrahim Adalah Saudara Satu Iman Satu Akidah Karena Yang Yang lainnya Masih Kafir Tidak Menyembah Allah Subhanahu Wata'ala Ini Hebatnya Nabi Ibrahim Alaihi Salam Jadi Sebagai Seorang Da'i Yang Mengajak Kepada Kebaikan Dan taat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ada Kalanya Apa Kita Harus Mampu Bisa Memberikan Jawaban Ketika Orang Mesti Pada Bingung Ada Sedikit Nasehat Yang Bisa Kita Lontarkan Yang Buat Orang Lain Berfikir Contoh Saya Pernah Ngobrol Sama Orang Mohon Maaf Bang Ngapa Kaga Solat Ah Ustaz Kita Solat Baik Romanya Kaga Berubah Nasib Kita Tetap Susah Ada Yang Bilang Gitu Dia Pikir Dengan Solat Dia Jadi Kaya Terus Abang Kalau Nggak Solat Jadi Kaya Emang Abang Kalau Nggak Solat Sekarang Kaya Nggak Nambah Nggak Duit Abang Nggak Solat Ya Kagah Si Tuh Ya Bedanya Apa Abang Solat Abang Nggak Solat Sekarang Padahal Sama-sama Nggak Nambah Duit Bingung Dia Mulai Kalau Solat Abang Paling Kaga Habang Enak Nanti Berkahnya Barangkali Nggak Di Duit Tapi Di Banyak Tempat Keluarga Abang Enak Punya Istri Masya Allah Sholeha Pengertian betul sama abang nih Emang usahanya juga cuman sebiasa aja Milih mana Sholat atau kaget Ini contoh pak Kalau misalkan kita menyampaikan yang hakit Dengan cara yang betul-betul luar biasa Maka biasanya akan diterima orang juga Enak dan nikmat Insya Allah Yang pertama nih pak kita belajar Nabi Ibrahim AS Nabi Ibrahim adalah nabi yang cerdas Yang kedua Kita belajar juga kepada nabi Ibrahim AS Ujian yang berat itu pak Ketika kita memulai taat Mengajak taat kepada orang lain Adalah circle yang paling dekat dengan kita Nabi Ibrahim di uji sama siapa? Ayahnya Babaknya Nabi Ibrahim menyeru Untuk menyembah Allah SWT Bapaknya produsen Berhala Berhala Pening apalagi kita coba pak Yang dihadapin Bapak Hebat gak nih ujiannya Jadi jangan heran Ya Dalam Quran ini udah banyak pak Ada yang diuji dengan ayahnya Nabi Ibrahim AS Nabi Ibrahim AS Ada yang diuji dengan istrinya Siapa? Nabi Lut dan Nabi Nuh AS Ada yang diuji dengan anaknya Nabi Nuh AS Masya Allah Jadi ujian-ujian terkadang sudah ada dalam Quran Jangan heran Jangan kagetan Semuanya ada Bentuknya ada Tapi lihat bagaimana kita belajar Dari kesabaran dan kegigihan beliau Mendakwahi orang-orang yang terdekatnya Nabi Ibrahim AS Mendakwahi Ayahnya Azhar Yang menjadi produsen Patung Kita baca misalkan dalam surah Maryam Perbincangan antara Ibrahim AS Dengan Ayahnya Wahai ayah Kenapa Engkau menyembah Kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar Tidak bisa melihat Dan tidak bisa memberikan apapun kepadamu Sampai ujungnya kan Bapaknya marah Emang ente Kaga resep Sama Tuhan-Tuhan kami Kata di Bapaknya Kalau ente Enggak berhenti juga Saya rajam Saya lempar Marah Bapaknya Sudah biasa Kalau kita mendakwahi orang-orang Yang terkadang dekat dengan kita Ada penolakan yang luar biasa Apalagi Derajatnya lebih tinggi Ketimbang kita Jangan heran Kalau misalkan Bahasa yang nanti akan dilontarkan oleh dia Ini agak sedikit Intimidatif Gitu ya Diintimidasi kita Coba anak Belajar biasa Ayah doang Tapi kalau abadi Ini lebih lembut Daripada abun Bahasa kalimatnya Ini segitu lembutnya Nabi Ibrahim AS Ditolak Bahkan marah ayahnya Sampai mengusir Nabi Ibrahim AS Wah jurni Jauh-jauh Jangan dekat-dekat Sama saya Pelajaran yang kedua Kita belajar Dari Nabi Ibrahim AS Da'wah itu Butuh kesabaran Dan ketika kita berda'wah Jangan heran Ikhwatal iman Terkadang yang paling berat Ujian da'wah kita Adalah orang yang Paling dekat dengan Yang ketiga Apa yang kita ambil Dan kita bisa pelajari Dari Nabi Ibrahim AS Nabi Ibrahim AS Ini adalah Tipikal keluarga Yang luar biasa Kalimat uswah Cuman ada dua Dipakai dalam Quran Yang pertama Uswatun hasanah Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kedua Uswatun hasanah Kepada Nabi Ibrahim AS Betul ya Kita bisa baca nih Dalam surah Al-Mumtahanah Ayat 4 Jadi betul-betul istimewa nih Pak Dua Nabi ini Kalau kita gali Dengan secara Mendalam dan detail Apapun Pasti banyak Hikmah dan pelajaran Dari beliau Karena kalimat uswah ini Hanya disematkan Kepada beliau berdua Ya Yang tidak disematkan Kepada yang lainnya Bagaimana luar biasa Jawaban Nabi Ibrahim AS Dan keluarga kecilnya Ujiannya kan dahsyat Bertahun-tahun Nikah sama istri yang pertama Siapa Siti apa Sarah apa Hajar Halo Bingung dah Bingung Mulai Mulai Siti ha Hajar Sarah Istri yang ke Dua Cantik Makanya raja demen Bayangin coba Siti Hajar ini Karena ngerasa Tidak bisa memberikan Keturunan kepada Nabi Ibrahim AS Mempersilahkan suaminya Untuk menikah lagi Siapa tahu Di istri yang kedua Nanti dapat Keturunan Masya Allah Masya Allah Kita malhamdulillah Dikasih keturunan Berarti gak usah Nambah Halo Yang berani Yang berani aja Ini Nikah nih Kalau darulunya Alhamdulillah Justru ketika Pasrahnya Udah tinggi Siti Hajar Masya Allah Ya Ngerasa Kayaknya gak mungkin Lagi dia punya anak Karena usianya Sudah mulai senja Disitulah Justru Allah Subhanahu wa ta'ala Menitipkan Ismail Betul ya Ibunda Sarah Mengandung Ishak Kemudian Ibunda Hajar Lahirlah Ismail Dua-duanya Nanti akan Melahirkan Banyak Nabi Kalau dari Nabi Ishak Nanti akan Banyak Nabi Bagi Bani Israel Sedangkan Dari Siti Hajar Nanti ada Penghulunya Para Nabi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Masya Allah Ujiannya kan Luar biasa berat Singkat cerita Ini Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan perintah Kepada Ibrahim Untuk membawa Siti Hajar Dan juga Anaknya Nabi Ismail Di sebuah lembah Ghoir Zizar'in Gak ada pepohonan Gak ada pebuahan Lembah yang tandus Luar biasa Ada Seorang ibu Amas seorang anak Anak kecil Coba Balita Dibawa Amas suaminya Di tempat yang Begitu luar biasa Jauh Tandus Habis itu Ditinggalin Halo Coba Pening gak Malah kita Kita aja Pening Gimana Perasaan Ibu Ndah hajar Waktu itu Coba Makanya Nanya Ini Perintah Allah Saya Ditinggalin Di sebuah Lembah Yang gak ada Pepohonan Gak ada Buah-buahan Air juga Jarang Bagaimana Ibrahim Cuman Diam Cuman Bilang Nah Iya Udah Segitu Doang Jawabannya Suruh Pegi Masya Allah Ketika Ismail Kehausan Kan Gitu Ibu Bundah Hajar Namanya Seorang ibu Betul Panik Luar biasa Air Gak ada Ada Bukit Dateng Bukit Apa Namanya Sofa Betul Kemudian Lari Ke Bukit Marwah Bolak Balik Nyari Air Nyarinya Di Bukit Sofa Atau Di Bukit Marwah Tapi Keluar Airnya Dimana Dimana Di Kakinya Is Ini Usaha Sama Hasil Terkadang Sukan Beda Jangan Her Usahanya Kan Di Bukit Sofa Bukit Marwah Nongolnya Di kaki Anak Ya Barangkali Ini juga Pelajaran Buat Kita Gitu Ya Kita Saat Ini Kenapa Rezeki Kita Lancar Barangkali Pak Kita Cuma Numpang Rezeki Kita Sama Anak Kita Ketika Anak Kita Pada Sekolah Gampang Banget Usahain Dia Nantar 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 Sudah Ini Rezeki Rada Serat Ada Yang Begitu Ada Mudah Mudah Kagak Ada Ada Seperti Itu Yang Kedua Jangan Pernah Menggantungkan Rezeki Kita Sama Ikhtiar Kita Pak Rezeki Kita Ini Allah Yang Ngatur Ikhtiar Yang Kita Lakukan Sebagai Penyempurna Amal Soleh Kita Ada Pun Nanti Hasilnya Allah Yang Akan Memberikan Kepada Kita Semuanya Ibu Nanda Hajar Bolak Balik Sofa Kemaru Dapat Air Enggak Adanya Dimana Air Di Kaki Ismail Ini Pelajaran Berharga Kita Suruh Ikhtiar Maksimal Tapi Hasilnya Biar Allah Yang Nentuin Dimana Rezeki Kita Ada Usahanya Bangun Pabrik Dan Lain Sebagainya Bekerja Di Kantor Ya Tapi Rezekinya Allah Subhanahu Wata Yang Ngatur Boleh Jadi Enggak Di Tempat Itu Nanti Itu Cuma Sekedar Pintu Gerbang Pertama Biar Kita Dapat Ilmu Dan Pengalaman Tapi Rezeki Getenya Di Tempat Yang Lain Boleh Jadi Begitu Banyak Ya Keluarga Yang Begitu Luar Biasa Dahsyat Diuji Juga Dengan Ujian Yang Begitu Hebat Tidak Putus Dan Renggang Antara Hubungan Dan Istri Kalau Semuanya Diikat Dengan Hubungannya Kuat Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Maka InsyaAllah Semakin Dekat Kita Misalnya Diibaratkan Segitiga Yang Ujungnya Yang Paling Tinggi Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Kita Dan Istri Kita Antara Kiri Dan Kanannya Kalau Semakin Kita Dekatin Allah Terus Berdua Dua Ketemu Gak Di Ujung Ketemu Ketemu Tapi Kalau Misalkan Semakin Jauh Dari Allah Semakin Jauh Kita Semakin Jauh Hubungan Yang Paling Kuat Antara Kita Dan Istri Kita Adalah Hubungan Karena Iman Sarat Sarat Utama Kalau Kita Ingin Membina Rumah Tangga Yang Sakinah Mawadah Warahma Pelajaran Dan Ibrahim Dan keluarga Kecilnya Adalah Fakohahum Fiddin Mereka Adalah Orang-orang Yang Fakih Dalam Urusan Agama Bukan Cuma Tahu Tapi Diamalkan Ilmunya Kayak Sekarang Sabtu Ya Saya Jujur Aja Gak Pernah Khawatir Sama Generasi Yang Sekarang Hadir Emang Ahli Ngaji Semua Besok Hari Ahad Ada Pengajian Pagi Yang Hadir Yang Mana Yang Ini Aja Setiap Ada Pengajian Mukanya Ini Ini Aja Perasaan Betul Ya Sudah Saya Kek Khawatir Yang Kita Khawatirkan Itu Anak Cucu Mantuk Kita Bawain Kemari Ustadz Berisik Bagian Yang Penting Berisik Cucunya Bukan Kong Ustadz Lari-larian Di masjid Emang Biarin Yang Penting Yang Lari Anaknya Bukan Bapaknya Betul Halo Ngeganggu Kekhusuan Emang Kalau Nggak Ada Bocah Khusu Kita Halo Ini Cuma Sekedar Review Kadang Kita Nyalahin Bocah Berisik Padahal Bocah Kaga Ada Sama Sama Untung Salaat Yang Berjamaah Kalau Kaga Melupa Berapa Rokat Sudah Kita Sholat Halo Makanya Kalau Imam Lupa Udahlah Masa Lama Satu Masjid Lupa Betul Ya Ayo Kalau Memang Ada Kesempatannya Bawa Anak Cucu Mantuk Kita Kemari Masjid Istri Istri Kita Kalau Misalkan Ada Waktu Luang Lapang Sehat Bawa Kesini Hari Ahad Ada Pengajian Pagi Betul Bahkan Abis Ngaji Biasanya Ramah Tamah Masjid Al-Fajar Begitu Rada Mewah Rada Apal Saya Pengajian Luar Biasa Ustadz Salonnya Bagus Di rumah Juga Kedengeran Salon Al-Fajar Sampai Depan Betul Blok Depan Kedengeran Bagusan Dateng Bisa Kumpul Ketemu Saudara Meskipun Di luar Rumah Sambil Ngopi Kita Bisa Ngedengerin Pengajian Tapi Beda Kalau Hadir Di Majlisnya Banyak Barokahnya Alhamdulillah Lanjut Lanjut Ibrahim Kita Masih Bicara Tentang Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lewat Manasik Haji Ini Kita Menapaktilas Apa Yang Pernah Dulu Dilakukan Oleh Ibrahim Dan Keluarganya Singkat Cerita Iqhwata Liman Rahimah Allah Dalam Surah Asofat Ayat 102 Ya Abis Tanggal 9 Tanggal 10 Kita Motong Hewan Kurban Diabadikan Juga Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Ibrahim Kalau Menurut Para Mufasir Itu Dulu Ketika Beliau Belum Mendapatkan Keturunan Beliau Ini Kan Orang Yang Dermawan Saking Dermawannya Dan Pengen Menunjukkan Rasa Taatnya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beliau Pernah Berujar Ya Allah Jangankan Harta Benda Saya Anak Saya Pun Saya Sanggup Saya Korbankan Jikalau Memang Itu Satu Bentuk Ketaatan Dan Diperintahkan Masya Allah Nah Ketika Tanggal 8 Yang Disebut Kita Puasa Tarwiyah Itu Mimpi Ibrahim Dalam Mimpinya Sama Aufi Bin Nazrika Ya Ibrahim Ibrahim Coba Penuhi Nazarmu Dulu Nabi Ibrahim Bingung Ini Mimpi Apa Wahyu Apa Setan Betul Ya Karena Nazarnya Untuk Menyembeli Anak Hebat Untuk Menyembeli Anak Siapa Coba Yang Tidur Ya Allah Besoknya Tidur Lagi Mimpi Lagi Dengan Mimpi Yang Sama Aufi Bin Nazrika Ya Ibrahim Dua Kali Nabi Ibrahim Mimpi Akhirnya Dia Yakin Oh Berarti Emang Ini Adalah Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Agar Saya Bisa Menunaikan Nazar Saya Dulu Sebelum Saya Belum Punya Anak Sekarang Punya Anak Saya Korbankan Saya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Masya Allah Ya Kan dijelaskan Dalam surah Sofat Ayat 102 Coba'anya Falamma Balagos Sayyuh Kala Ya Bunaya Inni Arofil Manami Anni Azbahuka Fanzur Mazatar Ananda Begitu kira-kira Kepada Ismail Ketika Ismail Sudah mulai Agak Sedikit Besar Lagi Lucu-lucunya Kira-kira Begitu Aku Melihat Di Dalam Mimpiku Azbahuka Aku Menyembelimu Fanzur Mazatar Coba Bagaimana Pendapat Ya Allah Kira-kira Kalau kita Ngomong Gitu Gimana Reaksi Anak Kita Bapak Saya Potong Dia Kabur Tapi Ini Didikan Ayah Anda Yang Luar Biasa Ibu Anda Yang Soleh Luar Biasa Ismail Ketika Bagaimana Pendapat Ya Abatif Al Mat Umar Wahai Ayah Anda Laksanakan Apa yang Telah Diperintahkan Allah Kepadamu Sata Jiduni Insya Allah Minas Sabirin Engkau akan Dapati Saya Dalam Keadaan Orang-orang Yang Sabar Insya Allah Tidak Ada Raut Ketakutan Sama Sekali Dari Ismail Alayhi Salam Yang Celepuk Celepukan Kita Bapaknya Betul Dua orang Udah gak bisa digoda Sama setan Siapa yang digoda Mbak Emaknya Betul Setan Detengin Hajar Anak Mau dipotong Bapaknya Diembai Begitu Kira-kira Anak-anak Ditunggu-tunggu Luar biasa Ditungguin Sekarang Udah lucu-lucunya Udah ada tuh Anak Mau dipotong Bapaknya Apa yang dilakukan Hajar Coba Dilempar gak Dilempar tuh Iblisnya Itulah namanya Lempar Jumroh Ya Tiga kali kita Ngelempar jumroh Betul Pak Jumroh apa aja Jumlah Jumroh Ulah Ustok Akoba Betul ya Dikumpulin Batu kita sebanyak-banyak Dimana Ngambil batunya Nginap dulu Kita disitu sebentar Betul Meskipun sebentar Kalau sekarang kan udah keren Karena kan udah Betingkat Kemudian juga Jumrohnya juga bagus Temboknya digedain Gak kayak dulu Barangkali kita denger cerita Kalau orang lewat Terongan Mina aja Nyohor Terongan Mina Karena banyak Memakan korban Kalau pas mati lampu Betul ya Sekarang Lempar jumroh Alhamdulillah mudah-mudahan Untuk meminimalisir Terjadi sesuatu Masya Allah Dilempar Batu Iblis Kalau emang itu Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Kami pasrah semuanya Kan begitu Ayat berikutnya Kan udah pasrah Dua-duanya Nah ikhwat aliman Rahimahumullah Ketika semuanya Pasrah Apa yang terjadi Wafadayna hubizibihin Dituker Dituker dengan sesembelihan Yang Agung Agung Bukan cuma gede Agung ini bukan cuma Gede Azim itu bahkan Menakjubkan setiap yang Memandangnya Ini juga menjadi fikih Buat kita Satu Gak ada lagi cerita Ada orang Ngorbanin Anaknya Kalau dia mimpi Ataupun dapat wangsit Katanya Pasti itu dari setan Dari Allah aja Allah ganti Betul Ya Mimpinya dari Allah Allah ganti Bizibihin Azim Diganti Jangan Manusia gak boleh dipotong Meskipun Katanya gitu Ini sebagai bentuk ketaatan Itu pasti dusta Dan bohong Dari setan Sekelas Nabi Ibrahim aja Diganti Ismail Jadi Ganti Masya Allah Yang kedua Berarti potongan itu Kalau bisa Zibihin Azim Yang bagus Yang terbaiknya Yang kita punya Ya Jangan kita jadi Panitia Nyari objek Baik Patungan 3.500.000 Ya Ntar beli Sapinya yang 18.000.000 Banyak gak Menangnya dia Menang banyak gak dia Halo Buat jagal 1.000.000 Masih banyak Sisanya Banyak Saya punya cerita Soalnya begitu Ya Masya Allah Jangan nih Kota Limon Cara yang terbaiknya Kalau mau Cingcai sama yang jual Bagian saya Ada gak nih Saya kan yang bawa calok Begitu ya Broker Broker Jujur aja Gak apa-apa Halal gak Halal Betul ya Iya Jangan sampai dimakan semua Yang jual Kita juga pengen kebagian Kira-kira begitu Buat masjid Ini mah Alhamdulillah Motong berapa Tahun ini Bajik Bajik